Pesulap Nyendrik Limbat digabarkan dalam keadaan kritis pas ke aksi dikubur dalam tumpukan balong es selama 15 jam. Kabar ini pun diketahui melalui unggahan di Instagram milik putrinya Cecilia Gina. Dalam unggahannya perempuan cateng ini memperlihatkan foto di mada limbas sedang dalam mobil ambulans dan tengah dalam penanganan dokter. Dalam fotonya Cecil pun menuliskan kondisi dan harapan supaya kondisi ayahnya bisa membaik. Menurutnya ini bukan kali pertama seayah melakukan tindakannya ekstrim. Bahkan Cecil pun kerap mendampingi ayahnya ketika sedang melakukan aksi-aksinya. Rasa khawatir pun muncul dalam cerita captionnya karena Cecil terlihat sangat takut melihat kondisi Limbat yang sempat kritis. Cecil pun langsung berdoa agar seayah dalam kondisi baik-baik saja dan bisa cepat pulih. Dalam aksi yang kali ini Limbat digubur dalam tumpukan balong es selama 15 jam. Dan berdasarkan video yang tersebar, Nadi Limbat dilaporkan tidak berenis selama 14 jam berada dalam timbunan es. Kru yang bertugas pun langsung membongkar tumpukan es dan memberikan penyelamatan pada Limbat. Dan kabar terbaru menyebutkan kondisi Limbat sudah membaik dan sudah tidak lagi mendapatkan perawatan medis dan kondisinya pun sudah stabil.